Sebuah benda misterius jatuh dari langit ke laut perairan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur. Kejadian itu menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. Inilah rekaman video jatuhnya benda misterius dari langit di perairan sekitar pantai Bandungan, kecamatan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur. Peristiwa ini berhasil direkam oleh salah seorang warga setempat. Rekaman video ini viral di media sosial dan menjadi pembahasan warga net. Anggapi hal ini, tim gabungan petugas kecah Bandaran, PMI Angkatan Laut dan Kepolisian menyisir lokasi yang diduga tempat jatuhnya benda misterius. Namun setelah penyisiran selama dua jam, petugas tidak menemukan adanya benda aneh di sekitar perairan. Lalu benda apa sebenarnya yang terlihat jatuh ke laut perairan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur? Untuk pembahasnya sudah bergabung bersama kami, Kepala KSOP Panarukan Andi Arman. Selamat sore Pak Andi Arman, apakah sudah ada jawaban benda yang jatuh ke perairan tersebut? Selamat sore Mas Pandi dan Mas Stefani, salam sehat selalu. Terima kasih kami kemarin melakukan primpa padu dari Polres maupun Jandim, Situbondo. Hasil dari penyisiran ternyata nihil. Begitu Mas Pandi yang bisa saya sampaikan. Jadi sudah diketahui Pak, apa sebenarnya benda misterius yang jatuh ke laut ini? Jadi kami sesuai dengan arahan dari Kapolres Situbondo melalui kasat Intel. Kami coba dengan pinter padu dari Papun Jangkar, kita coba menyusuri. Namun dalam pemukaan air tidak dapat kita temukan. Namun kami sangat terima kasih atas laporan masyarakat yang berkembang. Maka kami juga mohon ke masyarakat untuk kapasila menemukan segera untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Begitu Mbak Stefani. Andi ini yang perekaman dilakukan dari Bibir Pantai ya. Kalau jarak dari perekaman lokasi-perekaman ke lokasi benda tersebut jatuh berapa jauh Pak? Jadi kami mendapatkan informasi dari PORES maupun dari sekoder yang ada maupun masyarakat. Kami coba untuk kurang lebih 2 mil atau 3 mil dari informasi video tersebut. Sehingga waktu 15.00 kemarin hingga 17.00 2 jam ternyata di permukaan tidak ada. Sehingga kami juga memastikan kenapa demikian. Sehingga sebetulnya di Pelabuhan Jangkar merupakan alur pelayaran kapal-kapal perintis, kembal penumpang yang sedang saat ini kita sedang memantau arus pelayaran yang dimana harus mudik di 2021. Demikian Mas Pandi. Pandi, Lapan menyebut kemungkinan benda misterius ini merupakan balon udara. Apakah mungkin warga di sekitar sana memang ada yang suka bermain balon udara misalnya? Ya, tentunya informasi tersebut akan disampaikan nanti dari pihak wadid. Hal ini PORES Dobondo, kami di tim Tertadu hanya menyisir mbak. Jadi kalaupun data-data tersebut kami menikmati sekitar serahkan pihak yang berwadid. Kenapa demikian? Yang penting kami ke pelayaran, di pelamatan, di Pelabuhan Jangkar bisa mengantisipasi apabila ada di temukan. Sekali lagi kami terima kasih kepada pemerintah matarakat. Nah, tentunya informasi tersebut kami tampung dan kami laporkan ke PORES Dobondo. Demikian mbak. Tapi pada saat peristiwa ini Pak Andi Arman, apakah tidak ada peristiwa lain mungkin semacam gemuruh atau kejadian lain ya Pak Andi Arman? Ya, jadi kembali lagi saya ulangi mbak. Laporan tersebut kami mendapatkan informasi dari PORES. Dan juga kami sebagai tim keras pengin kita mengecek laporan dari masyarakat. Jadi kita tidak lanjutin, kita menyisir apakah yang di video viral kemarin merupakan benda yang terapung. Ternyata kami 2 jam tidak terlepas. Demikian pak, walaupun dikatakan demikian kami belum bisa menjawab karena kami juga melihatnya dari video. Mungkin itu mas Pandi. Kalau dari kesafian warga, apakah ada suara mungkin yang didengarkan pada saat kejadian? Ya, belum mbak. Kami sekali lagi saya dapatkan informasi itu dengan video. Kami pun juga merupakan tidak pastikan, nanti tidak kita memastikan. Namun dalam hal ini kami berkoneksi dengan PORES akan digali. Digali apa video tersebut. Data pun sudah tidak dapat. Sehingga sekali lagi kami sampaikan, kami tetap menerima laporan dari masyarakat. Kita dilanjutin dan kami mengimpul kepada masyarakat apabila ada perkembangan segera melaporkan ke POSTEK maupun Koramil sesetempat. Khususnya di wilayah Sipu Bondo. Kalau informasi dari nelayan yang ada di perairan tersebut mungkin apakah ada Pak Andi? Nah hari ini sesuai dengan kita kesepakatan terpadu. Setelah kita menyisir kemudian kami di wilayah Kalbut. Karena posisi dijangkar, kurang lebih informasi tanggal 20 hari Kamis, kami coba untuk menggali informasi dengan POSTEK Kalbut maupun Dandil Kalbut. Coba untuk menggali ke masyarakat apabila mereka setelah melakukan apa, ke laut, apakah dapat menerima atau mengetahui benar-benar tersebut. Namun saat ini hingga pukul kurang lebih jam 4 lebih, belum ada Pak data yang kami terima. Demikian, Pak Andi. Baik, terima kasih Pak Andi Amran atas informasinya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di AIN Newsore.